KTT itu kan sudah jauh-jauh dipersiapkan. KTT itu kan sudah jauh-jauh dipersiapkan kemanusiaan yang keadilan berada di mana? Pesta, gala diner, samik ASEAN. Semacam penghinaan terhadap apa yang sedang berlangsung di rempang itu lah. Jadi hal-hal seperti ini jadi pertanda bagaimana pemerintah Indonesia? Tidak pekat terhadap keuntutan keadilan sosial. Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN. Kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Kemudian mereka mau menjadi sebagian dari konsesi itu. Siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Dan ini penjelasan dari Pak Mahfud MD ya. Dan ini penjelasan dari Pak Mahfud MD ya. Kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sejak 2001 dan 2002, investor masuk panah ini sudah dimulai. Jadi bukan Pak Sobowi kan? Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan. 2004 presidennya siapa? Pak SP ya kan? Kepada orang lain untuk ditempati. Padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin, pada tahun 2022, investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian, diurut-urut, ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah. Saat ini, Kementerian LHK. Pemerintahan terdahulu yang salah imbasnya ke Pak Jokowi. Itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengusungan tanah ini lah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya. Nah, begitu ya. Keributan soal rampangnya di Batam ini ya. Roki Gerung mengkaitkan dengan pargelaran Gala Dinner di KTT ASEAN kemarin ya. Dia mengkritik Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjamu para tamunya begitu mewah dengan dekorasi yang begitu mewah. Itu katanya kontradiktif dengan rakyat yang di rampang Batam. Loh, Pak Roki Gerung. Acara KTT ASEAN itu sudah dipersiapkan berbulan-bulan yang lalu. Dan kebetulan acara tersebut berbarengan dengan insiden yang ada di pulau rempang saudara-saudara kita tersebut. Lah, kok anda secara membabi buta menyalahkan Pak Jokowi atas jamuan tersebut? Lah, itu sudah dipersiapkan jaru-jaru hari oleh panitia gitu loh. Apakah ia tahu Pak Jokowi akan ada insiden di Batam tersebut? Kan enggak kan? Masa iya sih ada tamu negara disambut dengan ala kadarnya? Nanti dikritik lagi. Ada perhelatan kok seadanya, disambut dengan seadanya. Serba salah jadi Pak Jokowi ini. Ketika KTT ASEAN banyak pujian dari berbagai negara dengan keberhasilannya. Lah kok Roki Gerung masih saja mempermasalahkan hal itu gitu loh. Roki Gerung masih menjelekkan Pak Jokowi akan hal itu gitu loh. Kok Pak Jokowi selalu salah di mata Roki Gerung tersebut gitu loh. Acara dibikin meriah, bikin mewah salah. Nanti acara dibikin seadanya juga salah. Terus dikaitkan dengan insiden yang asal di Batam. Nah ini kan sesuatu yang disambung-sambungkan dan dipaksakan dan akhirnya lagi dan lagi tujuannya adalah menjelekkan dan merendahkan Pak Jokowi gitu loh. Sudah clear Pak Mahfud MD menjelas soal itu. Nah ini ada yang menarik lagi ya. Misisen Indonesia atau warga Indonesia juga menanggapi polemik yang ada di pulau Batam tersebut. Bagaimanakah kita lihat video berikut ini ya. Gini kalau tanggapan saya mengenai kasus rempang Batam. Itu kan kalau nggak salah mengenai pembangunan pabrik kaca di sana. Nah Presiden Jokowi kan berusaha mendatangkan investor supaya melakukan pembangunan pabrik di Indonesia. Dan keuntungannya kalau kita berpikir negara mendapatkan pajak lebih besar, rakyat bisa bekerja di pabrik tersebut. Ada lapangan pekerjaan lah ya. Tapi kenapa malah kalian demo, kalian tolak. Bukannya kemarin kalian teriak-teriak bahwa mencari kerja di Indonesia sulit. Tapi kenapa giliran pemerintah berusaha mendatangkan investor untuk membangun pabrik, membuka lowongan pekerjaan, malah kalian tolak. Malah dipermasalahkan ya. Itulah salahnya cara berpikir kita. Padahal banyak negara yang rebutan para investor untuk ketahanan ekonomi negaranya. Kenapa giliran Indonesia banyak investor yang masuk, malah banyak yang menolak. Kita sebagai rakyat belajarlah berpikir positif. Jangan hanya karena kita nggak paham gampang sekali dibodohin oknum yang punya kepentingan di dalam pemerintahan. Jangan sampai kita selalu dibodohin oknum-oknum yang punya kepentingan. Jadi kita sebagai rakyat, marilah kita belajar positif berpikir dampaknya pembangunan pabrik. Bagaimana? Iya, rakyatlah yang menjadi korban karena sudah pastinya tempat tersebut bakal banyak penggusuran. Sudah pastinya rakyat juga yang terdampak pasti mendapatkan ganti rugi atau ganti untung. Kan bisa ketika mendapatkan ganti rugi untuk membeli lahan membangun rumah di luar sedikit. Kan bisa. Janganlah kita selalu mudah dibodohin oknum-oknum yang punya kepentingan. Itu saran saya, pesan saya, tanggapan saya mengenai rempang batam. Saya tidak membela pemerintah dan tidak membela rakyat. Mari kita berpikir positif.